Oke teman-teman bedilar, nah penasaran gak sih berapa kali shoot yang dihasilkan dari senapan paling bestseller di gudang GSA Sport Indonesia ini? Nah berikut ini, nah berikut inilah kita akan uji coba ya untuk berapa kali shoot yang bisa dihasilkan dari senapan angin PCP Ruger Black Army Magazine ya Kita sudah isi angin sekitar 2.500 PS ini teman-teman bedilar dan kita langsung aja eksekusi Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman bedilar yang ada di Youtube ya seperti itu Kira-kira berapa kali shoot yang bisa dihasilkan dari PCP Ruger Black Army Magazine ketika diisi full angin Oke kali ini kita gunakan satu speed track aja ya atau kita gunakan itu setelan rendah supaya kalian juga tahu Supaya kalian juga tahu nanti kalau setelan rendah itu bisa berapa ya anginnya seperti itu Atau irit gaknya ya seperti itu Oke, langsung saja kita disini gunakannya itu mimisnya mimis jawara GR8 ya teman-teman bedilar Langsung saja untuk tembakan yang pertama Aduh Oke, untuk tembakan yang pertama Tembakan yang keempat Tembakan kelima Tembakan ke-6 Tembakan ke-7 Tembakan ke-8 Tembakan ke-9 Oke, tembakan ke-10 ya ini Tembakan ke-10 Oke, kita lihat dulu untuk anginnya teman-teman Oke teman-teman, nah jadi untuk di 10 kali tembakan kita tadi start di angin 2500 PSI Ya, dan di 10 kali tembakan anginnya itu sisa sekitar 700 PSI ya teman-teman cukup lumayan boros Cuma 10 kali tembakan aja anginnya udah habis ya Jadi untuk kalian yang ingin beli senapan ini Senapannya tidak terlalu irit Namun untuk powernya Bagus teman-teman Untuk powernya itu tinggi, gede ya Powernya big game namun juga itu minusnya dia itu sedikit boros ya Ya, itu setara lah dengan power yang dihasilkan ya teman-teman bedeler Jadi untuk kalian yang ingin beli senapan PCP Ruger Black Army Magazine Semoga bisa jadi referensi juga Ya, seperti itu Mungkin bisa jadi pertimbangan juga Untuk kalian yang ingin beli harganya di harga 2,5 sudah dapat gratis teleskop Jadi kalian bisa untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga Langsung order saja via WA yang ada di bawah sini ya Nanti akan dilayani oleh mbaknya Dan untuk yang ingin tanya-tanya terkait ongkir Nanti bisa juga untuk langsung hubungi CS kami saja Seperti itu teman-teman bedeler Oke, mungkin gitu saja untuk episode kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Dan terima kasih banyak Salam satu laras Terima kasih telah menonton!